Seorang sandera warga Israel yang pernah ditawan Hamas mengaku takut terbunuh oleh serangan rudal yang terus ditembakkan helikopter militer Israel di Gaza, bukan mati di tangan Hamas. Salah satu sandera yang ditawan oleh Hamas mengatakan bahwa helikopter Israel terus menembaki mereka saat mereka berada di Gaza. Sebuah penyelidikan menyimpulkan bahwa pengakuan dari sandera tersebut dirilis oleh saluran berita CNN yang berbasis di Amerika Serikat, AS. Pengakuan sandera yang mengatakan helikopter Israel menembaki warga sipil Israel termasuk di dalam paragraf keempat berita tersebut. Pernyataan tersebut keluar dari catatan rekaman audio pertemuan antara Perdana Menteri Israel Netanyahu dan para sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Dalam rincian pertemuan yang dibagikan oleh Yed, salah satu situs berita terkenal Israel, para sandera dan kerabat mereka yang bertemu dengan Netanyahu sangat marah kepada Perdana Menteri atas serangan udara di Gaza. Dalam rincian beritanya, seorang mantan sandera Hamas mengatakan, suasana di tempat penawanan sangatlah sulit. Kami berada di dalam terowongan dan kami takut bahwa yang membunuh kami adalah Israel, bukan Hamas, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!